Surat izin kena sanksi satu tahun penjara denda 50 juta. Umar mau menjijit? 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 Atau menjijit kemarin. Setelah itu dari masukkan-masukan menjijit itu kita canturkan dari pasangan sebuah susun ya. Berikutnya. Berkelihatan. Berkelihatan. Hampir dua tahun Pak kita terdampak COVID-19. Mengingat kudus dulu pernah punya. Pernah menjadi yuna gelap. Pernah menjadi yuna gelap. Pernah menjadi yuna gelap. Bukan hanya yuna merah tapi yuna gelap sehingga disini menjadi tersangka bukan hanya tersangka di Jawa Tengah tapi nasional. Pak COVID-19 yang berkepanjangan hampir dua tahun di Kabupaten kudus sehingga dampaknya ke anak-anak kita sekolah maupun dari ini untuk UMKM kita yang biasanya untuk mangkal di sekolah. Ada banyak orang jualan gelap atau apa dan lain-lain. Maka dari itu dengan kepedulian dari Basnas Kabupaten kudus ini hari ini memberikan tentasaruban atau penyaluran bantuan terhadap pedagang gelap itu sendiri memberikan berubah. Kita juga memberikan bantuan anak-anak yatim yang bapaknya kemarin meninggal karena COVID-19. Tentunya ini sudah masuk dalam verifikasi dari Basnas Kabupaten kudus. Yang diberikan kategori bagaimana yang tentunya orang tuanya meninggal karena COVID-19 dan tentunya tersempat ekonomi. Dalam kita melakukan pengumpulan melalui ASN kita mendorong Bapak Bupati untuk bisa mensosialisasikan kepada UPD-UPD. Kemudian yang kita lakukan pengumpulan terhadap masyarakat kita bentuk UPD-UPD masjid, musyola atau organisasi bahkan ada juga beberapa organisasi. Lembaga alas seperti Lai Senu, Lai Semu, Isis dan lain sebagainya. Yang jumlahnya dikutus sekitar ada delapan kelas yang disitu bergerak untuk pengumpulan jaka. Kemudian kita minta mereka laporan berapa setiap laporan sesuai dengan wartalnya, berapa jumlah yang masuk kita datang ke sini. Dengan tujuan untuk bisa mengakomodir dari semua masukan-masukan yang ada di wilayah kudus ini.